Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alma alia Maureen gimana nih kabar kalian semua semuanya sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini satu lagi nyiapin anak-anak jadi tadi anak-anak tuh habis mandi nah kalau nggak salah ini tuh lanjutan dari video kemarin di hari Selasa ataupun Rabu yang waktu pagi-pagi tuh riwa banget ya wal pasti teman-teman udah bisa nebak sendiri lah ya pas kakak alia tuh lagi pake baju kakak alia tuh kayak pengen menang-menangan sama adik Maureen ternyata kakak alia dulu yang menang lagi lanjut disini satu lagi ngunci rambutnya kakak alia mohon maaf ini tuh emang masih basah tapi udah kebiasaan banget langsung bundanya tuh kuncir soalnya kalau nunggu rambutnya kakak alia kering yang ada nanti rambutnya kakak alia tuh berantakan banget soalnya rambutnya kakak alia tuh tipe rambut yang krewel jadi kalau misalkan udah kering tuh agak lumayan susah buat disisirin oke lanjut lagi teman-teman jangan salvo kalau misalkan kakak alia kayak gini nih nggak tau kakak alia tuh mungkin ya kalau kameranya tuh masih on oke lanjut lagi disini satu lagi ngambil sarapan buat anak-anak berhubung pak suami tuh pulang kerja nyampe rumah sekitar jam 8 pagi jadi anak-anak tuh udah siap dari sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah nah jadi anak-anak seperti biasa sarapan terlebih dahulu soalnya kakak alia udah minta sarapan biasanya kalau kakak alia sarapan adik Maureen juga sama ikut-ikutan sarapan jadi biar mereka sarapan berdua dan biar adik Maureen ngeliatin kakaknya makan nah kalau kakak alia kan lagi sukala sif siang jadi kakak alia saya pakein baju biasa dulu nanti sekitar jam 9 baru saya gantiin seragam soalnya kalau seragamnya itu dipake dari sekarang yang ada nanti seragamnya itu lejek dan juga kotor untuk seragam sekolahnya kakak alia tuh nggak saya lipat terus saya taruh di dalam lemari tapi untuk seragam sekolahnya kakak alia khususnya saya cantolin di hangar tapi hangarnya itu emang yang kecil dulu waktu saya lagi persiapan nyiapin perlengkapan buat adik Maureen saya sempat beli hangar yang kecil cuman emang nggak saya pake nah baru saya pakenya itu sekarang oke lanjut lagi ini saya tuh lagi ngambil crop book jadi saya juga mau nyemil barengan gitu lah ya sama adik Maureen kalau saya nggak langsung makan soalnya kan nungguin pak suami pulang kerja terlebih dahulu jadi nanti saya sama pak suami sarapan bareng ya keseharian saya pagi-pagi kayak gini kalau misalkan pak suami saya tuh lagi kerja sif malem bener-bener kayak slow banget apalagi kan kakak alia itu sekolahnya sif siang jadi nanti kalau misalkan saya udah selesai sarapan sama pak suami saya baru mandi nah habis mandi barulah saya nyiapin bekal buat kakak alia kalau misalkan sif siang kayak gini bekalnya itu sepengennya kakak alia aja biasanya sih nggak yang terlalu berat-berat banget kalau kakak alia maunya pisang goreng yaudah bundanya bawain pisang goreng kayak kemarin pas requestan kakak alia kalau maunya roti bakar yaudah bundanya bawain gitu lah pokoknya semuanya kakak alia aja yang penting bekalnya itu habis jadi kan bundanya itu seneng betul-betul oke lanjut lagi ini masih edisi nyuapin adik emoren pokoknya sesemangatnya adik emoren ajalah kayak gimana ya maunya tuh untuk rumah posisinya udah rapi pasti kalau misalkan temen-temen semua ngeliat video saya yang bawa-bawa tau banget lah ya lanjutannya itu kayak gimana jadi di pagi hari saya tuh beberes rumah terlebih dahulu nyapu sama ngepel habis itu barulah saya masak-masak di dapur nah selesai masak-masak barulah saya mandiin anak-anak habis itu nyiapin bekal sarapan sama pak suami dan yang lain-lainnya oke lanjut lagi nah kalau untuk video masak-masak yang ini ini tuh video di lain hari tapi nggak apa-apa saya campurin di video sekarang aja nah jadi kali ini saya tuh lagi mau masak mbek-mbek ikan asep kalau di saya bukan ding kalau di saya saya belum pernah masak kayak gini ini terutama mama saya kalau nggak salah biasanya kalau mama masak kayak gini tuh disanten kalau nggak salah ya nah jadi menu ini tuh adanya di ibu mertua saya namanya tuh mbek-mbek ikan asep untuk bumbunya kalau saya tuh cuman pake bawang merah, bawang putih, kemiri, sama cabai merah keriting yang saya nggak di nggak saya buang bijinya oke lanjut terus tadi saya kasih tambahan karam jadi biar nguleknya tuh gampang tapi nggak yang terlalu gampang-gampang amat sih agak lumayan susah kalau misalkan ngulek bawang merah dan juga bawang putih nah nguleknya tuh dibawah jadi biar ada tekanan gitu lah kalau misalkan nguleknya di atas sambil berdiri itu agak lumayan pegel banget di bagian pundaknya nah untuk video nguleknya saya percoba aja seperti biasa biar nanti durasinya tuh nggak terlalu lama untuk ikan asepnya disini saya pakai ikan asep ani-ani ini saya belinya itu PO dari pekalongan beneran enak banget wanginya itu khas banget pokoknya ikan asepnya itu nggak pernah gagal nah untuk ikan asep ini kemarin saya belinya itu Rp10.000 nggak di harganya itu Rp10.000 nah saya tuh belinya ada Rp4 ongkirnya Rp1.000 jadi Rp41.000 untuk ikan asepnya ini tuh bener-bener fresh banget nggak bau sama sekali jadi baunya itu ya ikan asep khas gitulah enak oke lanjut lagi untuk ikan asepnya tadi kan udah saya goreng saya belah menjadi dua biar nggak yang terlalu gede-gede banget soalnya ini tuh ikan asep ani-ani nah untuk campurannya saya tambahin tempe untuk tempenya ini tuh tampilannya emang agak gelap soalnya ini tempenya itu agak lumayan lama di dalam kulkas sekitar 5 harian tapi untuk rasanya masih enak nggak yang bau ataupun gimana oke lanjut untuk bumbu yang tadi saya uleg saya tumis-tumis sampai matang saya tambahin lengkuas sama salam biar wangi nah habis itu saya tambahin air terus saya tambahin bumbu tambahan juga kayak contohnya itu apa ya namanya lada, garam, gula, micin sama masaku ayam udah kayak gitu aja nah jangan lupa dikoreksi rasa kalau misalkan rasanya udah pas tinggal dimasukin aja untuk tempe sama ikan asepnya nah diaduk-aduk semuanya jadi biar nanti si ikan asepnya itu meresap ke air-airnya gitu lah ataupun bumbunya meresap ke ikan asepnya untuk tampilannya seperti tadi rasanya udah pas banget saya masak pake api yang bener-bener kecil jadi biar nanti si kuahnya itu tanek oke lanjut lagi ini video keesokan harinya lagi disini satu lagi nyetrika baju kalau gak salah ini tuh baju-baju saya waktu hari sabtu sama minggu jadi untuk baju-bajunya gak yang terlalu banyak banget jadi agak slow lah ya nyetrikanya nah untuk sekarang-sekarang ini baju-bajunya saya yang gak bisa saya masukin ke dalam mesin cuci sama seragam sekolahnya kakaknya itu saya cuci pake manual pake tangan nah kalau untuk baju-baju yang lain yang aman saya masukin ke dalam mesin cuci yaudah saya masukin ke dalam mesin cuci jadi untuk sekarang-sekarang ini nyucinya itu emang nunggu mesin cuci bener-bener full banget biasanya sih sekitar 4 ataupun 2 hari sekali pokoknya tergantung penuh enggaknya mesin cuci nah kalau setikaan saya yang kemarin tuh agak lumayan banyak banget tapi gak saya videoin untung nyetrikanya itu dari hari Senin baju-bajunya sampai hari Kamis jadi kan emang agak lumayan banyak banget tapi gak apa-apa tetep enjoy aja walaupun emang nyetrikanya itu emang agak lumayan lama banget sekitar durasi satu setengah jaman bener-bener lama banget kan ya soalnya bajunya itu emang bener-bener banyak banget tapi saya tetep enjoy nyetrikanya soalnya saya tuh suka banget semua pekerjaan rumah Masya Allah saya kerjain sendiri jadi kalau misalkan saya tuh masih semangat yaudah saya kerjain aja kalau misalkan saya udah loyuk nungguin nanti semangat dulu jadi untuk setrikaannya saya taruh dulu tuh saya liatin nah kalau misalkan saya udah semangat barulah nanti saya kerjain pokoknya kalau misalkan lagi makri yaudah gak saya pegang kalau untuk masalah pekerjaan rumah tuh tergantung dari kitanya ya kalau misalkan kitanya udah niat ya pasti insyaallah semuanya tuh terselesaikan tapi kalau dari kitanya itu kok mager-mager terus pegang hp terus yang ada pekerjaan rumah gak ada selesainya betul-betul Masya Allah kalau saya tuh tipe yang emang gak bisa diem jadi kalau misalkan saya diem malah kadang saya tuh pusing soalnya kan tiduran mulu pegang hp mulu ataupun yang lain-lainnya nah kalau misalkan saya tuh beraktivitas insyaallah malah saya tuh semangat banget soalnya semangatnya itu semua pekerjaan rumah terselesaikan terus di dalam kulkas juga ada cemilan soalnya kalau saya tuh gak gerak pasti di dalam kulkas tuh gak ada cemilan nah keluarga kecil saya tuh suka banget sama ngemil-ngemil gitu apalagi kalau di dalam kulkas gak ada cemilan waduh Masya Allah rasanya tuh kasian banget ngeliat pak suami soalnya kan posisinya pak suami tuh lagi sih malam jadi wajib banget ada cemilan di dalam kulkas entah apapun itu cemilannya nah untuk nyetika bajunya kalau gak salah ini tuh malem-malem pas malem senin kalau gak salah posisinya pak suami kan lagi kerja sih malam jadi saya nyetikannya itu sekitar habis isya selesai itu sekitar jam 8 malam langsung saya natain ke dalam lemarinya masing-masing nah tadi pagi waktu saya natain baju baju kemarin yang saya setrika sekitar 4 harian itu tuh kan lemarinya emang agak lumayan berantakan banget karena tangan saya tuh gatel jadi saya langsung natain lemarinya saya sama lemarinya pak suami aja cuman emang gak saya videoin nah kalau untuk lemarinya di moren sama kakak leah itu gak saya tatain karena kadang itu percuma banget soalnya kadang lemarinya di moren tuh suka diajak kadul sama adik moren sendiri dan untuk lemarinya kakak leah juga sama aja suka di berantakin sendiri sama kakak leah kalau misalkan lagi ngambil baju jadi untuk natain lemarinya di moren sama kakak leah nanti aja deh nunggu saya tuh bener-bener semangat banget kalau misalkan udah semangat banget insya Allah nanti bakal saya videoin waktu lagi natain lemarinya kakak leah sama di moren nah kalau untuk lemarinya saya sama pak suami sengaja gak saya videoin karena kalau misalkan di videoin tuh jadinya lama banget nanti deh ya insya Allah kapan-kapan kalau misalkan lagi semangat jika bakal saya videoin kalau udah kelihatan berantakan lagi btw buat teman-teman semua mohon-mohon banget ya video saya kayak gini kayak gini mulu ya karena emang keseharian saya kayak gini doa sampai sini video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye